Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Valah Bila Yudah Nah kali ini lagi-lagi ada info breaking news buat kalian semuanya Terutama untuk kalian yang kemarin mengambil formasi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM Formasi apapun di Kementerian Hukum dan HAM Seperti apa beritanya? Sebelum saya sampaikan buat kalian yang belum susah Subscribe channel saya ini Silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu Jangan lupa pulang untuk kalian nyalakan loncengnya Biar kalian semudah pakai informasi terupdate Setiap kali saya membahas tentang CPNS Terutama buat kalian yang mendaftar di CPNS tahun ini ya Dan jangan lupa pulang untuk di like dan di share Biar informasinya gak hanya terjadi kalian aja Tapi juga bisa bermanfaat tonal yang membutuhkan sama seperti kalian Baiklah teman-teman Seperti yang saya bilang tadi Ini adalah info yang cukup mengejutkan Setelah sebelumnya Di postingan sebelumnya saya mengatakan Bahwa pengumuman hasil SKD Ini akan diimumkan serentak pada tanggal 22 dan 23 Maret 2020 Namun ternyata untuk Kementerian Hukum jauh lebih cepat Ini baru saja saya dapatkan infonya Bahwa untuk Kementerian Hukum dan HAM sendiri Ini di beberapa kandul sudah menyampaikan informasinya Bisa teman-teman lihat di updatean sosial media mereka Saya ambil contoh yang di dari Kandul Bengkulu Dibandingkan teman-teman Hukum jauh sendiri Untuk pengumuman hasil seleksi SKD Ini akan disampaikan pada tanggal 20 Maret 2020 Artinya lebih cepat sekitar 2 hari ya Kalau yang umumnya 22 sampai 23 Sedangkan untuk Kementerian Hukum HAM Ini diumumkan tanggal 20 Maret 2020 Sedikit lebih cepat Dan untuk tahapan selanjutnya Yaitu tahapan SKB Untuk kalian yang merupakan pelamar di informasi SRTA Seperti penjaga tahanan Dan juga pemerintah kemigrasian Tahapan SKB tes samaptanya Yang ingat tes samaptanya Akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24 Maret 2020 Hanya ada 2 hari waktu pelaksanaan Tapi tesnya cuma sehari Artinya mungkin di Kandul teman-teman Ada yang mengadakan tanggal 23 Mungkin ada yang mengadakan tanggal 24 Itu bebas ya Terserah kebijakan dari Kandul masing-masing Jadi intinya Keumumannya tanggal 20 SKB samaptanya tanggal 23 sampai tanggal 24 Maret 2020 Tesnya cuma 1 hari aja Itulah kenapa ada 3 kali informasi Biar prosesnya bisa lebih cepat Lalu berikutnya adalah SKB CAT Nah ini untuk teman-teman yang lulusan serjana atau diploma Kan gak ada samapta ya Samapta itu untuk SMA aja Sedangkan SKB CAT Untuk mereka yang non-SLTA Artinya serjana dan juga diploma Dan juga ujian prakteknya Itu yaitu untuk khusus Pranata Humas Dan juga Pranata Komputer Jadi formasi Pranata Humas dan juga Pranata Komputer Ini ada ujian prakteknya SKB-nya selain dari CAT Itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret sampai 1 April 3 hari Kelasanannya kalian cuma tesnya 1 hari aja Jadi maksudnya jeda waktu kelasanan Yaitu mulai tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 1 April 2020 Itu untuk SKB CAT dan juga ujian praktek Bagi Pranata Humas dan Pranata Komputer di Kementerian Hukum dan HAM ya Lalu selanjutnya ada SKB Wawancara Dan pengamatan fisik Ini dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 9 April Untuk SLTA dan juga non-SLTA Wawancara dan juga pengamatan fisik ya Ini berlaku baik itu formasi serjana Maupun yang formasi SMA Seperti penyakit tahanan dan juga Pemeriksa keimigrasian Oke Ini jadwal-jadwal terbaru Yang telah diumumkan Jadi buat teman-teman silahkan mulai mempersiapkan dari sekarang Karena waktunya sangat Gak mepet sih Karena setelah kalian tes SKB Sampainya pengumuman itu kira-kira hampir 1 bulan ya Jadi kalian punya waktu untuk persiapkan dari ini Nah saat ini Ingat lagi tanggal 20 Maret Sekali lagi saya ingat tanggal 20 Maret adalah pengumuman SKD-nya Dan untuk tes samaptanya Tanggal 23 dan tanggal 24 Dan untuk tes SKB-CAT Bagian sarjana dan juga diploma Itu tanggal 30 Maret sampai 1 April Jaraknya lebih panjang ya Sekitar 10 hari dari tahap umuman Oke itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan Lagi-lagi Kemen Kuham selalu lebih dulu Daripada instansi lain Pengalaman tahun kemarin juga seperti itu Kemen Kuham itu biasanya lebih cepat Termasuk juga penetapan NIP-nya Penetapan induk pegawai Itu biasanya Kemen Kuham lebih cepat Asik oleh Kemen Kuham ya Itulah informasi yang bisa saya sampaikan Untuk kalian semuanya Singkat aja Gak banyak Ngomong-ngomong Sebelum saya tutup Seperti biasa Buat kalian yang belum subscribe channel saya ini Silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu Jangan lupa pulang untuk kalian nyalakan loncengnya Biar kalian setelah mendapatkan informasi terupdate Setelah kali saya upload video Seperti video-video seperti ini nih Saya update-nya random aja Jadi biar kalian gak ketinggalan info Nyalakan loncengnya ya Jangan lupa pulang untuk di-like dan di-share Biar informasinya gak nyalakan di kalian Tapi juga bisa bermanfaat tonolah yang membutuhkan Sama seperti kalian Saya Fala Bila Yuda Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton